PENJABAT WALI KOTA SUKA BUMI yang buka di siang hari tersebut. Himbawan PJ WALI KOTA SUKA BUMI yang membolehkan warung makan buka dari jam 4 sore itu ternyata banyak dilanggar oleh para pemilik warung. Petugas gabungan langsung mendata beberapa warung makan yang terbukti melanggar. Himbawannya jadi untuk rumah makan dan juga tempat hiburan kalau kebetulan total selama satu bulan penuh. Kalau untuk rumah makan itu mulai buka boleh jam 4. Jadi silakan manfaatkan. Usai melakukan sidak rumah makan, rombongan Kusmanahat Raji dan unsur gabungan pemerintah Kota Sukabumi bergeser ke arah ruas Jalan Kapten Harun Kabir yang dijadikan lokasi Pasar Marema Romadon Kota Sukabumi. Di lokasi ternyata sudah bermunculan ratusan pedagang yang nekat membuka lapak di trotoar jalan di luar batas ketentuan pemerintah. Padahal pihaknya sudah memberikan izin berdagang mulai hak min 10 lebaran. Kusmanah pun akhirnya memberikan dispensasi kepada para pedagang yang membuka lapak dagangan di jalan Kapten Harun Kabir tersebut. Sebetulnya kan kalau secara rutin di harian seperti biasa kan ini dilarang untuk berjualan ya tapi karena kita juga memahami kebutuhan ekonomi dan pada pedagang juga masyarakat untuk butuh dalam rangka persiapan hari Idul Fitri kami memberikan keringanan untuk izinnya 10 hari sebelum hari H tapi karena memang sudah mendesak kelihatannya kita juga beri keringanan 15 hari sebelum hari H. Kusmanah berpesan agar keberadaan lapak pedagang tidak mengganggu aktivitas lalu lintas kendaraan yang berada di jalan Kapten Harun Kabir tersebut.